Intro Sekretaris Dara Aceh, Dr. Takoullah M.Kes meresmikan 9 unit ruangan khusus penanganan bagi pasien teridentifikasi penyakit infeksi di Komplek Lama Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, Banda Aceh, Senin 10 Agustus 2020. Di antara ruangan yang diresmikan adalah 3 ruangan isolasi penyakit infeksi new emerging dan re-emerging. atau pinere, 1 kamar bedah pinere, 2 ruang operasi khusus pinere, ruang transisi pinere, area penapisan atau pemeriksaan IGD existing, area persiapan tes web, dan posko petugas. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan kita hari ini, bisa mengoperasikan tempat layanan khusus bagi pasien teridentifikasi COVID-19, serta standar operasional prosedur bisa disederhanakan, ujar Sekda. Selain meresmikan pengoperasian ruang layanan dan ruang rawat, Sekda Takollah meninjau langsung semua tempat yang berada di Komplek RSUZ Alama tersebut. Kepada masing-masing penanggung jawab ruangan, Sekda berpesan agar mereka tetap semangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Takollah mengatakan, pengoperasian beberapa layanan khusus memang dilakukan dengan plan yang sangat minimal, di mana dalam tempo 2 minggu, gedung rumah sakit lama yang semberawut dibereskan dengan bantuan lintas pihak seperti TNI dan Satpol PP. Untuk sementara, Sekda meminta manajemen RSUZ A dapat memaksimalkan SDM yang ada. Jika memang dibutuhkan, nantinya akan bekerja sama dengan petugas kesehatan rumah sakit lain di Aceh, bahkan dengan TNI Lintas Matra. Direktur RSUZ A Azharuddin mengatakan, penambahan 3 ruang isolasi dan 1 kamar bedah pinere membuat RSUZ A kini punya 166 tempat tidur rawat pasien. Ruang rawat pinere yang baru saja diresmikan akan dijadikan sebagai tempat khusus rawatan pasien COVID-19 dengan sakit skala sedang dan berat. Azharuddin berharap, para pasien reaktif COVID-19 berdasarkan hasil swab dengan status orang tanpa gejala bisa dirawat di masing-masing rumah sakit, di kebupaten dan kota di seluruh Aceh. Azharuddin juga menyebutkan, pihaknya juga memfungsikan 2 kamar operasi khusus pinere di komplek lama RSUZ A. Hal itu diperlukan karena selama ini ada pasien positif yang memerlukan tindakan operasi. Jika penggunaan kamar operasi tidak dipisahkan dengan pasien penyakit non-infeksi, maka akan membuat operasi yang sifatnya emergensi tertunda. Dengan adanya ruangan operasi khusus ini, konsekuensi penundaan bagi yang emergensi tidak akan terjadi lagi, kata Azharuddin. Azharuddin juga berterima kasih kepada PLT Gubernur dan Sekda Aceh yang telah memberikan arahan sehingga persiapan pengoperasian unit layanan khusus penyakit infeksi tersebut bisa terrealisasi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam suasana seperti ini, kita harus siap menyesuaikan diri. Dan kami selalu dikesan oleh PAP ini, tidak ada yang sempurna. Kita bekerja selalu ada plan A, plan B, plan C. Artinya, jika keadaan bawah, semua ruangan sudah bisa kita memanfaatkan. Namun demikian, sambilan berjalan, yang namanya pelayanan itu tidak pernah beristi. Baik dari sisi penyamanan ruangan, karena penyamanan ruangan menurut saya menjadi nomor satu, karena dia sendiri dalam ruangan. Namun demikian dengan keterbatasan waktu, kita terus kita sebutkan. Jadi, ruangan-ruangan yang akan direstrikan nanti, ada ruangan yang memang sudah siap yang plan B, ada ruangan yang masih plan C. Oleh karena itu, berkata teman-teman saya yang selalu main diidikasi yang malam, kita berdoa, berusaha, kita sehat, bisa membantu orang lain.